Om Swastiastu, Om Awig Namastu, 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 Salam Rahyu, Salam Namung Budaya, Salam Seduluran Tanpa Batas, Salam Sehat Selalu, Assalamualaikum para sahabat di Gandomayu Channel seluruh Nusantara. Kali ini saya kembali berbagi mengulas tentang fenomena yang lagi viral tentang bawang hujan di sirkuit Mandalika ya dari Mbak Rara. Jadi sangat viral dan banyak yang membicarakan ya. Jadi dari sudut pandang saya, saya akan mengulas tentang bawang hujan. Sebelum saya lanjut, saya akan memberikan ulasan bahwa bawang hujan kalau di Bali itu namanya juri terang, itu tukang terang. Ya, di Bali pada umumnya sebagai bahan pertimbangan, bukan bahan pertimbangan, maaf, sebagai bahan acuan. Kalau di Bali itu sudah biasa yang ada namanya juri terang atau tukang terang, yang setiap kita punya acara seperti pernikahan atau keupacara-percaraiannya atau persemayangan, biasanya bawang hujan atau juri terang dilibatkan. Namun, bukan dalam artian semuanya berhasil, terkadang ada juga yang gagal gitu ya. Jadi pada umumnya di Bali kita sudah mengenal yang namanya bawang hujan. Kembali, seperti tadi yang sangat viral, bawang hujan di saat sirkuit Mandalika di Lombok ya. Satu yang dari saya pribadi, dari Gendel Maju Channel memberikan dukungan. Kenapa? Karena satu-satunya budaya luhur Bali juga Nusantara ya. Budaya luhur Nusantara yang kearifan lokal yang mendunia. Kita sebenarnya harus bangga bahwa bawang hujan atau juru terang yang biasanya kita pakai di daerah kita saja, Bali dan Nusantara, sekarang menjadi banyak orang-orang di dunia melirik gitu ya. Jadi kita sebenarnya harus bangga ya. Jadi, ya dalam kali ini saya mau mengulas dari sudut pandang saya dan dibanding dengan teman-teman bahwa bawang hujan atau juru terang di Bali itu menurut versi saya, itu yang saya tahu ada tiga ya, ada tiga menurut versi saya, itu juru terang atau bawang hujan yang memohon, memohon kepada Tuhan atau memohon di tempat di pura atau tempat-tempat yang dianggap memiliki energi positif. Itu biasanya setiap orang di Bali bisa melakukan itu dengan bentuan sesajen atau banten yang namanya, atau dengan doa-doa tertentu juga secara umum ya di tempat suci yang kita anggap memiliki banyak energi positif. Kita memohon untuk biar terang, tidak ada hujan di saat kita mempunyai acara-acara upacara tertentu ya, seperti pernikahan atau mungkin seperti pertunjukan atau persembayangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bawang hujan yang menggunakan mediator pusaka alam, pusaka alam seperti kris yang dianggap memiliki kodam, batu ya. Nah, disini kembali karena konsep saya adalah benda berduah pusaka alam, jadi salah satunya bisa dipakai seperti batu combong. Batu combong di Bali biasanya digunakan mediator untuk mengusir awan, atau memohon biar terang, tidak ada hujan. Itu salah satunya adalah batu combong. Itu menggunakan mediator batu combong. Yang ketiga adalah dengan musade atau belajar, belajar ilmu penerangan namanya ya, belajar untuk menjadi pawang hujan. Jadi untuk belajar menjadi pawang hujan, kalau di Bali mungkin Nusantara juga ada lontar-lontar tertentu yang mengungkap sana. Jadi untuk masalah lontar itu bukan rana saya. Ini adalah situ dibanding dari berbagai teman yang melakui bidang itu juga dari pengalaman saya sendiri. Saya pernah juga memohon biar terang ya, jadi konsep saya memohon bukan menggunakan pembelajaran ya. Yang ketiga itu adalah belajar, belajar menjadi pawang hujan dengan ilmu-ilmu tertentu, dengan doa-doa tertentu, mantra-mantra tertentu, ya dengan gerakan yoga, ataukah dengan nafas, atau dengan mediator api, prasarana lainnya, itu belajar. Ada lontar-lontar yang mengusus, atau mantra-mantra yang mengusus untuk menjadi pawang hujan atau juru terang, biar tidak ada hujan. Jadi biasanya yang ketiga ini, pawang hujan yang ketiga ini, yang belajar, mereka biasanya menggunakan juga cara pertama, kedua, memohon dan menggunakan mediator pusaka alam. Jadi yang pawang hujan yang memohon, itu biasanya hanya memohon saja. tidak mempunyai skill dalam bidang mantra tertentu, atau tidak menggunakan pusaka. Kemudian yang kedua, yang menggunakan pusaka alam, keris, batu combong, mungkin bambu pemengkang jagat bisa, ya saudara-saudara sedulurku, pecinta bambu unik, itu dipakai mediator untuk mengusus hujan, mereka biasanya menggunakan juga cara yang pertama. Cara kedua, mereka yang menggunakan cara dua dengan pusaka alam, biasanya dia diimbangi dengan doa di tempat tertentu, memohon juga. Yang ketiga, biasanya menggunakan ketiga-tiganya. Begitu yang ada di Bali yang, saya tahu dari berbagai sumber, itu dibanding dengan teman-teman. Begitu ya, menurut pesi saya. Jadi, apakah mutlak nanti tidak ada hujan? Belum tentu. Terkadang juga, gagal. Itu biasa, ya. Karena ada juga yang pawang, pawang apa namanya, pawang hujannya ada, pawang yang membuat hujannya juga ada. Ya, biasalah. Hidup pasti ada pro dan kontra, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang dipercaya membuat terang, pawang hujan, ada juga yang tidak suka membuat hujan. begitu. Artinya ada, ada seperti, apa namanya, sedikit pertarungan. Ya, gitu ya. Jadi, itu hal yang biasa. Namun, kali ini, saya lebih mengusus kepada pusaka alam. Pusaka alam yang digunakan untuk, sebagai pawang hujan, mediator, biasanya itu berupa kris, berupa batu, batu combong, atau batu-batu berkasiat yang berkodam, yang tidak berkodam lainnya. Dan bisa saja, para saudara yang mempunyai bambu unik, pemungkang jaga. Begitu ya, biasanya itu dipakai mediator, untuk mengusir awan. Artinya, itu membuat terang. Caranya bagaimana? Itu tergantung daripada sang pelakon. Jadi, dalam hal itu, cara dan metode, mantra, atau kalah lain sebagainya, itu tergantung daripada sang pelakon. Ya, jadi, saya sih bukan ahli di bidang itu. Bukan juga pawang hujan, tetapi saya pernah berusaha, apa namanya, mencoba menjadi pawang hujan, saat ada acara, di keluarga, begitu ya. Dengan memohon, dengan menggunakan pusaka alam, dan sedikit menggunakan teknik pranayama, dari skill yoga yang saya punya. Jadi, kalau masalah acara itu, mungkin bisa, kita berdiskusi, komentar, saling mengisi, nanti saya sisipkan di kolom, deskripsi, maaf, deskripsi, itu nomor WA saya. Ya, jadi bukan maksud, sekali lagi, bukan maksud menggurui, namun ini adalah sebuah, sebuah, sebuah dibanding, sebuah, ulasan, ketika ada salah satu, daripada, sahabat kita, sahabat kita, sahabat kita, masyarakat Nusantara, yang kebetulan tinggal di Bali, itu Mbak Rara, sebenarnya kita sebagai, masyarakat Nusantara, yang kental dengan budaya-budaya lukur Nusantara, kita bersyukur, kita, bersyukur bahwa, apa namanya, ada salah satu, warga kita yang, memunculkan, keharifan lokal, sampai mendunia, jadi begitu ya, saudara-saudara, pro dan kontra itu biasa, begitu ya, ya, kurang lebih, begitu dulu, sekilas, ulasan dari saya, semoga ini bisa menjadi inspirasi, salam, Rahayu Nusantara, salam segeluran tanpa batas, semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan, jalan terang kepada kita semua, akhir kata, saya tutup dengan, Parama Santi, Om Shanti, 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 salam Rahayu Nusantara, sampai ketemu di video-video berikutnya, terima kasih yang sudah selalu mendukung channel saya, semoga kita selalu di bawah, pelindungan Yang Maha Kuasa, salam Rahayu Nusantara, terima kasih, sub indo by broth3rmax